Halo sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Terakhir kali seorang kardinal menghadiri penobatan Raja Inggris adalah pada abad ke-16. Paus Franciscus mengutus sekretaris negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, untuk menghadiri penobatan Raja Charles III. Ia datang bersama dua petinggi Vatikan lainnya. Kardinal Parolin mewakili Paus Franciscus pada penobatan Charles III, Raja Inggris pada 6 Mei 2023. Ini menjadi yang pertama kalinya setelah terakhir terjadi pada abad ke-16, seorang kardinal menghadiri penobatan Raja Inggris di Westminster Abbey di London. Sebagai wakil katolik, Uskup Agung Westminster, Kardinal Vincent Nicole, juga berpartisipasi dalam upacara di dalam katedral. Selain itu, hadir juga Nanseo Apostolik untuk Inggris Raya, Uskup Agung Miguel Maury B. Undia, juga diundang. Pada upacara penobatan, Kardinal Nichols memberkati Raja Baru dengan para pemimpin protestan dan ortodoks lainnya. Kardinal kemudian berkata kepada pemimpin baru, Semoga Tuhan mencurahkan kekayaan kasih karunianya kepada Anda, menjaga Anda dalam ketakutan suci-Nya, mempersiapkan Anda untuk keabadian yang bahagia, dan menerima Anda pada akhirnya ke dalam kemuliaan abadi. Upacara penobatan ini dipimpin Uskup Agung Senterburi dan pemimpin gereja Anglikan Justin Welby. Terima kasih telah menonton!